Atau Kadispora Jawa Barat, Yuda M. Saputra membuka pertandingan bisbol yang memperebutkan Piala Gubernur pagi tadi di Goror Cemanik, Bandung. Melalui pertandingan tersebut, Kadispora berharap bisbol dapat menjadi salah satu olahraga prioritas di Jawa Barat dan menghindarkan anak-anak muda dari hal-hal negatif. Sebagai bentuk kerjasama antara Dinas Pemuda dan Olahraga Jawa Barat dengan Perbasasi Pengprov Jamer, Selasa pagi, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Jabar, Yuda M. Saputra membuka pertandingan bisbol di lapangan bisbol Sor Arca Manik, Bandung. Pertandingan yang memperebutkan Piala Gubernur tersebut terbagi atas tiga kejuaraan, yaitu Open yang diikuti enam peserta, Under 18 yang diikuti lima peserta, dan Eksemisi Bisbol Putri Under 14 yang diikuti tiga peserta. Pelepasan balon pun mewarnai pembukaan Piala Gubernur Bisbol tersebut. Menurut Yuda M. Saputra, pertandingan ini sebagai salah satu upaya untuk mengangkat bisbol sebagai olahraga prioritas di Jawa Barat. Dengan terangkatnya bisbol, anak muda pun diharapkan dapat terhindar dari hal-hal yang negatif seperti nakoba. Maka pemerintah Piala Gubernur Jawa Barat melalui Piala Gubernur ini mencoba untuk mengangkat bahwa bisbol harus menjadi cabang olahraga yang bisa menjadi prioritas di Jawa Barat. Sebab kenapa? Ini bagi perlaksananya karena banyak anak muda. Anak muda untuk menghindari dari hal-hal yang negatif seperti narkoba, kemudian hipokinetik, hanya gaget saja yang diurus gitu ya. Dan kinetik atau kinetik geraknya itu sama sekali kurang diperhatikan. Ini merupakan satu upaya kita untuk mendorong mereka, para anak muda kita untuk menyalurkan semua minat untuk bisa berpictasi salah satu datang di cabang olahraga bisbol. Pada pertandingan kali ini diadakan eksebisi untuk remaja putri usia 12 hingga 14 tahun, karena selama ini di Indonesia belum ada pertandingan bisbol untuk umur di bawah 14 tahun, padahal di luar negeri sudah ada. Pertandingan ini pun sebagai salah satu bentuk persiapan untuk menghadapi PON 2020 mendatang di Papua. Peserta dari provinsi lain seperti Bali dan Banten pun diundang untuk mengikuti pertandingan ini untuk menguji kemampuan atlet bisbol Jawa Barat.